Halo Sobat Pencinta Dunia Penerbangan, jumpa lagi di channel Skeleton Oficial. Video kali ini kita akan coba membahas tentang harga beberapa jenis pesawat paling populer yang digunakan oleh berbagai maskapai penerbangan dunia. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, buat yang baru menemukan channel ini, bantu tekan tombol subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya, agar channel ini makin berkembang. Apabila ada kritik dan saran, jangan segan-segan tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Baiklah, kita langsung saja ke materi pembahasan. Mungkin ada di antara pecinta dunia penerbangan yang bertanya berapa sih kisaran harga sebuah pesawat komersial, lalu faktor apa yang membuat harga sebuah pesawat menjadi sangat mahal. Ketika produsen menghasilkan sebuah pesawat terbaru, ada banyak pihak yang terlibat dalam proyek raksasa tersebut. Walaupun produsen sekelas Boeing dan Airbus tetap saja membutuhkan dukungan dari mitra lain yang mensupport berbagai kebutuhan spare part. Kita contohkan saja sebuah pesawat terdiri dari beberapa komponen utama, seperti bodi pesawat, enjin, perlataan navigasi, serta desain interior. Produsen pesawat akan memproduksi rangka dan bodi, namun terkadang mereka juga menerima komponen-komponen dari berbagai produsen mitra, lalu merakitnya di pabrikan Boeing ataupun Airbus. Sementara kebutuhan enjin akan dipasok oleh tiga mitra utama, yaitu General Electric, Roller-Royce PLC, serta Pratt & Whitney. Begitu juga dengan peralatan navigasi, juga desain interior sebuah pesawat sehingga lebih menambah kesan kemewahan. Hal inilah yang membuat sebuah harga pesawat memiliki harga yang cukup tinggi, di mana diakui oleh dunia bahwa teknologi pembuatan pesawat merupakan teknologi paling rumit di dunia. Lalu, berapakah harga pesawat ketika sudah diproduksi? Kita akan lihat di video ini harga sebuah pesawat dimulai dari pesawat kecil hingga pesawat komersial terbesar di dunia. Kita mulai saja dari pesawat yang pertama, yaitu ATR-72-600. Pesawat buatan Perancis Italia ini memiliki konfigurasi kursi 72 seat dan fokus melayani rute jarak pendek. Pesawat ini memiliki harga setara 24 juta dolar atau setara 315 miliar rupiah. Lalu, pesawat kedua adalah Airbus A320. Airbus A320 adalah produk terlaris keluaran pabrikan konsorsium Eropa yang berpusat di Perancis. Pesawat ini memiliki beberapa seri, namun yang paling laris adalah A320 serta A320neo. Pesawat Airbus A320 memiliki harga 94 juta dolar atau setara 900 miliar rupiah. Sedangkan pesawat Airbus A320neo dengan mesin yang lebih baru memiliki harga 102 juta dolar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Kita lanjut ke jenis pesawat yang ketiga, yaitu Boeing 737. Pesawat legendaris produksi Boeing Amerika Serikat ini telah terjual lebih dari 10.000 unit. Saat ini mereka sudah berada pada fase penjualan Boeing 737-NG serta 737-IR. Produk teranyar mereka Boeing 737 MAX yang sempat bermasalah kini mulai diproduksi kembali dengan harga berkisar 120 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Untuk pesawat yang keempat kita akan coba bermain di segmen Whitebody. Pesawat yang keempat adalah Airbus A330. Pesawat Whitebody paling populer ini mampu mengangkut penumpang antara 300 sampai 400 penumpang tergantung konfigurasi kursi yang diinginkan oleh maskapai. Pesawat A330neo terbaru ini memiliki harga sekitar 250 juta dolar atau setara dengan 2,6 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan melihat pesawat terbesar keluaran pabrikan Boeing yaitu Boeing 777. Pesawat terbesar keluaran produsen Boeing ini untuk menggantikan Boeing 747 yang fenomenal sebagai The Queen of Sky. Boeing 777 merupakan pesawat terbesar keluaran pabrikan Boeing saat ini. Pesawat ini mampu mengangkut penumpang antara 400 sampai 500 penumpang tergantung konfigurasi kursi. Pesawat ini memiliki harga setara 280 juta dolar atau setara dengan 3,6 triliun rupiah. Lalu yang terakhir adalah pesawat komersial terbesar di dunia saat ini yaitu Airbus A380. Pesawat yang mampu mengangkut penumpang lebih dari 600 orang ini dan memiliki dua lantai mulai menghentikan produksinya terhitung tahun 2020. Bodi pesawat yang super jumbo kesulitan bagi maskapai untuk memenuhi penumpang sehingga banyak maskapai yang mengalami kerugian ketika mengoperasikan pesawat ini. Hanya beberapa maskapai besar di dunia yang mampu mengoperasikan pesawat terbesar di dunia ini. Pesawat Airbus A380 dihargai setara 420 juta dolar atau setara dengan 4,3 triliun rupiah. Demikianlah sedikit informasi yang dapat admin rangkum buat sobat pencinta dunia penerbangan. Tentang beberapa harga pesawat terlaris di dunia pilihan maskapai penerbangan. Harga pesawat akan sangat bervariasi sesuai dengan permintaan dari maskapai dan juga kursi dolar yang berlaku. Semoga informasi ini bisa memberikan tambahan wawasan buat pencinta dunia penerbangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Apabila sobat punya saran atau kritikan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video Skeleton Oficial selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton!